Intro Jalan pelaksanaan pemilihan umum 2024 Polres Entrekang bersama Pemkap Kabupaten Entrekang Provinsi Sulawesi Seleten gelar pemilu damai putih abu-abu dengan menggandeng siswa-siswi SMA sederajat sekabupaten Entrekang di alun-alun lapang sepak bola abu bakar Lambogo Batili Acara yang digelar Polres Entrekang tersebut menghadirkan perwakilan siswa-siswi dari SMA, SMK dan Madrasah sekabupaten Entrekang yang telah memasuki usia sebagai pemilih pemula dalam perhelatan pemilu 2024 tahun ini Polres Entrekang AKBPD di Surya Dharma dalam pemaparannya menyampaikan peran penting dalam seluruh siswa-siswi yang selain berpartisipasi aktif sebagai pemilih pemula juga untuk bersama-sama menjaga situasi kamtipmas yang aman jelang pemilu Selain itu, AKBPD juga menyampaikan agar generasi Z yang tumbuh dengan akses internet dan teknologi digital portable agar lebih hati-hati dalam menggunakan media sosial sebab di dunia maya, modus pelaku penyebar hoax banyak yang bersembunyi di balik akun anonim Seluruh hari ini, kami dengan berpindah dari pesawat terkait mengarahkan kegiatan generasi pemilu gama yang ada di pihak buah 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 buah, Ini menasar pada anak sekolah atau yang berajak SMA, SMK, maupun S32, karena mereka sudah memiliki suara. Kami arahkan agar mereka tidak salah dalam langkah yang terkait dengan isu-isu yang yang takut, sehingga kami menghubungkan anak sekolah agar mereka paham bagaimana menggunakan hak pilih mereka yang baik. Dan juga agar hati-hati dalam menggunakan media sosial maupun handphone yang sekarang sudah semakin canggih untuk hal-hal yang negatif, bahkan menyebabkan benda-benda box atau mungkin back-end page. Sementara PJ Bupat Terekang, Haji Baba dalam kesempatan yang sama juga menyampaikan, agar para siswa-siswi yang sudah genap berusia 17 tahun dan memiliki hak untuk menyalurkan suaranya, pada perhelatan pemilu tahun ini agar ikut terlibat memilih untuk kemajuan Indonesia. Dari Andre Kang, Sulawesi Selatan, Syafar, Jurnal TV, mengabarkan.